Ayo what's up my friends, back in with me Rando Key Guys di My Cooking Vlog Braaaah Senang sekali bisa kembali bersama Chef Rando Di My Cooking Vlog, video masak ala Lauren Rando Dan di Cooking Vlog gue itu gue punya motto Yang sangat gampang adalah tidak susah Dan tidak susah adalah gampang Yang artinya masak itu tidak susah Dan jangan susah-susah kalau masak Yang gampang aja, yang penting Teman-teman jujur, aku kali ini lagi gak ada ide Mau bikin Cooking Vlog apa Jadi di video ini kita akan cari idenya bareng Nah guys, sebelum kita mulai masuk ke Cooking Vlognya Kalian tau kan, gue kalau misalkan bikin Cooking Vlog Hasil masaknya itu pasti gue post di Instagram Gue foto Jadi gue juga mau kalian sambil nonton video ini Kalian siapin handphone kalian Dan foto hasil masakan kalian Dan upload di Instagram atau sosmed kalian Karena masak itu juga berkarya Oleh karena itu gue sekarang udah siapin gue punya handphone baru nih Ini adalah Samsung Galaxy J2 Pro Jujur, gue pas ngeliat ini gue langsung tertarik Dan gue belum buka, ini masih disegel Bener-bener disegel Jadi kita akan unboxing bareng dan kita liat dalamnya kayak apa Dia punya fitur-fitur yang menarik yang bakal gue jelasin ke kalian juga So let's get into it Karena ini Cooking Vlog ya Jadi aku bukanya pake pisau masak Pelan-pelan Kita buka dulu plastiknya Ini kayaknya lagi ini ya Ngeslice steak yang kemarin kita bikin Oke Oke kita buka segelnya Siap Mari kita keluarkan konten di dalam boxnya Wow Look at that Samsung Galaxy J2 Pro 2018 Jadi kalian bisa liat disini Ini emang adalah produk terbaru dari Samsung Dia baru keluar nih guys tahun ini guys Dia ada fitur Super AMOLED Layarnya Super AMOLED Artinya adalah dia layarnya sangat krips Sangat vivid Warnanya sangat terang Warnanya sangat hidup Jadi membuat kita kalau nonton sesuatu Terutama kalau kita nonton video atau liat gambar Itu jadi lebih hidup Pokoknya sangat menyenangkan Modern and sleek design Emang design ini sangat tipis Dan kameranya ini guys Untuk handphone ini Dia 8MP di belakang Dan 5MP di depan Terus disini ada flash depannya Itu nanti bakal gue bahas juga Liat nih ya Ini gue warnanya metallic Ini suara-suara plastiknya ini nih guys Ini bener-bener crispy banget Kayak RFC Rando Fried Chicken yang kemarin crispy Nah kita gini ya nih Kita slide aja nih Look at that Oh my god Nice Oke kita liat Disini ada headphone jack Kamera belakang Tombolnya physical USB 2.0 Volume rocker Dan lock Kalau liat-liat dia mirip Galaxy S Kalau dari jauh kayak keliatannya kayak Galaxy S Nice Oke ini kita taruh dulu disini Dalam dusnya kita punya buku manual Ada headset Kabel USB Charger Dan juga baterai Oke kita masukin dulu baterainya Iki bukannya pie Nah dari sini Jadi kalian bisa nambahin memory card Micro SD Dan ini dual SIM Bisa pake dua kartu SIM Tutup ya Oke ini aku nyalain Aku mau pake bahasa Wakanda forever Jujur aku lebih ngerti kalau bahasa inggris Guys liat aku udah masuk ke home nya Ini bagus banget ya interface nya Nah aku mau kasih liat Disini ada fitur yang namanya Ultra Power Saving Nih guys Ini bisa menghemat baterai kita Sampai Sekian persen Terus fitur yang gak kalah penting disini adalah Ultra Data Saving Nah ini guys bisa menghemat kuota kita Nanti aku bakal jelasin lagi Ini dia handphone baru aku Samsung Galaxy J2 Pro Nah kalian tuh Banyakin nanya sama gue Bang Kok lo bisa jago masak sih Gue mau klarifikasi dulu Gue ini gak jago masak Gue bisa masak Nah kenapa gue bisa Karena gue suka nontonin video Dari chef-chef favorit gue Contoh kayak Gordon Ramsey Atau Jamie Oliver Jadi sambil gue masak tuh Gue nontonin videonya Gue taro nih disini misalnya nih Set gitu kan Gue ikutin step by step nya Besarnya juga gitu Nonton tutorial dari chef yang gue suka Terus abis itu gue masak sambil nonton Nah karena hari ini gue belum tau Gue mau masak apa Gimana kalau kita sambil cari ide Di Youtube Kita buka Youtube Biasanya aku tuh suka nonton Gordon Ramsey Oke Nah ini aku suka banget nonton Nah guys ini adalah salah satu video yang suka aku tonton Jadi kalau aku masak aku sambil nonton ini Dan kalau kalian lihat nih Uh itu steak nya bener-bener juicy banget Warnanya lebih hidup banget Seperti kita lagi ngeliat steak nya ini Dimasak depan mata kita guys Karena layar Super AMOLED Dari Samsung Galaxy J2 Pro nya Ini aku udah ngiler deh Aku belajar masak steak dari dia nih guys Kalian kan tau aku tuh suka banget sama masakan Jepang Terutama sushi Tapi masakan Jepang tuh gak cuma sushi doang loh Banyak Ada curry Ada onigiri Ada chicken katsu Pokoknya banyak banget Nah aku pengen cari disini Kita masak curry rice Japanese curry Wow banyak videonya Nah aku akan coba lihat Jamie Oliver punya Wow look at that Gile Kayak bener-bener hidup gitu Warnanya Aku jadi ngiler guys Jujur abis liat video ini Gue jadi ngiler banget Dan gue sekarang pengen bikin Japanese curry Versi gue Without further ado Ayo kita belanja Kita beli bahan-bahannya Di saat gue mau beli bahan-bahan untuk memasak Gue udah tulis di notes di handphone gue sebelumnya Seperti itu Supaya gak ada bahan yang kelupaan Ya ikut gue kita belanja bahan-bahan Oke Yang pertama kita butuh Ini Ini namanya Curry block Jadi ini seperti kayak bumbu instant curry Tinggal cemplungin aja udah jadi curry Jadi ingat Gampang adalah tidak susah Tidak susah adalah gampang Oke Aku suka yang medium hot Lalu kita butuh bawang bombay Karena curry itu identik dengan banyak bawang bombaynya Kita cari yang bagus Yang kayak gini ya Yang gak ada nyacapnya Kita beli dua yang gede Sekarang kita butuh kentang guys Nah kentang ini Wajib ada Karena curry itu Pasti identik dengan Bawang bombay, kentang, dan wortel Jadi aku akan ambil empat Ya untuk dua orang lah Oke Next kita ambil wortel Nah Jadi wortelnya yang mana aja boleh Yang kecil-kecil juga boleh Yang gede-gede kayak gini juga boleh Kalau menurut aku ambillah yang Biasa aja Kayak gini Nah tadi itu adalah bahan untuk currynya Sekarang gue mau tambah topping chicken katsu Jadi abis curry terus atasnya ada chicken katsu-nya Sekarang kita beli bahannya Yuk Saya mau ada ayat sile Yang gini Satu aja terus Ini tadi butterfly ya Yang gede Kita butuh bread crumbs untuk chicken katsu-nya Jadi chicken katsu-nya kita pakai bread crumbs ya Nah ini teknik yang baru lagi Nanti gue akan ajarin gimana caranya Sebenernya mana aja sama aja Cuma gue kayaknya mau pakai yang ini Jadi dia tepung roti gitu ya Ini kalau bahasa Jepangnya panko Kita butuh tepung itu di gue untuk bikin chicken katsu Oke bahan-bahan yang kita butuhin semuanya udah Gue bener-bener amazed banget Tadi pas pertama kali kita keluarin unboxing Itu 26% Terus kita buat setting up Kita buat nonton Youtube Dan juga kita bawa jalan-jalan untuk belanja Cuma kurang 4% Jadi 22% Ini bener-bener fitur yang sangat berguna banget Lihat guys Cuma berkurang 4% Dari 26% Semenjak di unboxing sampai sekarang Ini fitur yang berguna banget Yaitu ultra power saving Jadi hemat baterai Dan gak perlu bolak-balik ngecas Nah sekarang kita bayar Abis itu kita balik lagi kitchen Let's go Oke guys kita udah punya bahan-bahannya Sebenernya simple banget Untuk bikin curry-nya doang Kita butuh Bawang bombay Wortel Kentang Dan curry block Dan jangan lupa bawang putih juga Pertama jangan lupa bersihin wortelnya Lalu dikupas Lalu kita potong jadi dua seperti ini Kita mau bikin dia ukuran jadi bite size Kita masukkan ke tempat Ke wadah Lalu untuk wortel yang gede seperti ini Kita harus bagi dua dulu guys Tati-ati ya dalam megang pisau ya Ada-ada ya Kita bagi dua lagi Baru kita potong jadi bite size Yang ini juga Kalau terlalu tebel gak enak Kalau terlalu tipis juga gak enak Jadi secukupnya aja Oke lalu kita potong kentang Kita bagi dua seperti ini Nah kentang itu masaknya agak lama Jadi jangan terlalu tebel Kita mau dia cube Kotak-kotak Sekitar segini Oke Nah kita punya cubes dari wortel dan juga kentang Ini nanti yang akan jadi bahan curry-nya Atau isi dari curry-nya Oke Sekarang kita punya garlic Bawang putih kita hancurin seperti ini Kita teken Pakai berat badan Oke Kalau dia dihancurin gitu Dia lebih gampang dikepasnya guys Jangan lupa dipotong Tuh langsung lepas kan Potong ujungnya Langsung lepas tuh Sekarang kita geprek lagi Cool gitu Jadi hancur seperti ini kan Lalu kita slice and dice Gak usah terlalu halus guys Ini yang bikin nanti curry-nya jadi gurih Dan wangi Jadiin satu kesini Jadi semuanya kita jadiin satu Orang kan ada yang dipisah-pisah Kalau menurut aku jadi satu aja Sekarang bawang bombay Ini yang paling penting banget Cara ngupas bawang bombay Ini ya Bagi dua Buka kulitnya Seperti ini Ini jangan sampai copot Ini kalau copot nanti kalian nangis Buang ujung bawah Yang ujung atasnya jangan sampai copot Yang ini Yang ini ya Kalau gak percaya mau coba Kalau gini gak nangis Sekarang kalian potong seperti ini Kita mau kotak-kotak ya Kita memang mau dia agak gede Nah kalau kalian tinggalkan ini Ujung atasnya kalian buang Yang gak nangis kan Gitu guys Caranya guys Sekali lagi Lihat nih guys Ini kalau dipisahin nih Tuh Dia bentuknya nih ya Lihat nih Satuannya tuh Perlembarnya Bentuknya tuh enak dilihat tuh Kotak-kotak gitu Jadi dia perlembar Akhirnya dibuka tuh jadi perlembar Dan ini rasanya manis dan gurih guys Kalau udah dimasak Gak ada pedes-pedesnya Yang pedes cuma ingat mantan Oke Aku mau tambahin bawangnya lagi Karena aku suka banget sama bawang Oke ini aku lagi masak nasi disini Sambil kita masak nasi Kita masak Yang udah kita cop-cop-cop Oke ini banyak banget ya Kita masukin Oke kita tumis dulu Sampai wangi Ini udah aku kasih minyak goreng Biar bawang bombanya Caramelize dulu Biar wangi Lalu kalau udah nanti kita kasih air Ini bisa buat makan bertiga Berempat Jangan lupa dikasih salt and pepper ya Walaupun nanti Si curry blocknya itu udah ada rasanya Cuma salt and pepper ini Penting banget Supaya gak hambar-hambar banget Si kentangnya Sampai bawangnya wangi Kita langsung kasih air Nih bawangnya udah caramelize sedikit Aku mau coba ya aku makan Manis banget Ini apinya high ya Jadi orang Jepang itu suka banget sama curry guys Karena ini makanan yang sangat enak Dan bisa dibilang Spesial Jadi kalau ada temen lo yang mau datang ke rumah gitu Terus dibilang Ayo makan di rumahku Emang lo masak apa? Gue masak curry Wow Mau dong Pasti gitu Dan ini bisa buat berlima Lima orang Lima serving Sekarang aku akan masukin air Masukin airnya sampai atasnya Jadi sampai agak lebih daripada Di wortel dan kentangnya Seperti gini ya Jangan terlalu banyak juga Kita gak mau dia jadi soup Kita mau dia teksturnya itu kental Lebih seperti kayak custard Kira-kira segini Nanti dia menyerap Airnya menyerap ke kentangnya Kita aduk Nah Sambil nunggu dia mendidih Kita masukkan curry blocknya Ini bentuknya kayak gini guys Oke Tuh Ini kita patah-patahin dulu gini Sebelum kita buka Oke Biar nanti gampang untuk mendistribusikannya Kita buka Ini bentuk curry blocknya tuh kayak gini guys Tuh Padat gitu Dan ini wangi banget coba cuman Hmm Wanginya tuh udah curry Jepang banget Oke Ini tinggal kita masukin Seperti ini Kita sebar Nanti dia akan melted Lalu kita aduk Nanti sambil dia mendidih Dia akan melted guys Si curry blocknya Apinya kita bikin jadi medium heat Lalu kita tutup dengan ini Seperti ini Oke Curry blocknya sudah selesai Kita buang Sekarang Kita akan mengejarkan ayam Siap Ini Kita akan bikin chicken katsu Sambil menunggu currynya Ini adalah satu dada ayam Ini harus kita cuci dulu Seperti ini Kita cuci Kita buang bagian-bagian tulang-tulangnya Jangan sampai ada tulang mudanya Oke Cek lagi Nih masih ada Sekarang kita akan nge-butterfly Jadi ini ayamnya kita bersihin Seperti ini guys Oke Biar rapih gitu loh Ini filletnya Terus ini kan udah kita buang Ini daging guys Kita potong Kayak gini Oke Ini kita potong Terus kita cemplung Ini Biar jadi kaldu Sekarang kita mau bikin chicken katsu Nah ini tetapi ketebelan Kita akan bagi dua Kita butterfly Lihat ya Ini ambil tengahnya Seperti ini Terus pelan-pelan Warp your knife Sambil dibuka Oke Sambil dibuka Kayak membuka Lembaran baru dalam kehidupan Asik Seperti itu Jadi kita punya dua Lihat Ayam Fillet Oke Ini bisa kita pukul-pukul gini Pakai belakang pisau kita Biar lebih gepeng Biar lebih melebar See Ya lebih melebar kan Ini bikin juga ayamnya jadi Teksturnya lebih lembut Dan lebih rata Yang ini juga Ayam udah siap Tangan Kita ambil piring Oke guys Ini adalah ayam yang sudah Kita fillet Kita butterfly Jadi lebih tipis Dan sudah kebumbui dengan Salt and pepper Ingat ya Ayamnya harus dilumuri dulu Dengan salt and pepper Lalu disini ada tepung terigu Yang pertama Telur Dan panko Atau panir Pertama kita mau Taruh ayam kita Seperti ini Ini tepung terigu Lalu kita Coating dengan tepung terigu Ini tepung terigu biasa ya guys Bukan tepung terigu yang khusus Atau gimana Bener-bener Ordinary tepung terigu Lalu kita dust excessnya Pokoknya harus tertutup dengan sempurna Biar menempel si ininya nanti Oke Kita dust excess Satu persatu Yang ini dulu Kita taruh di telur Tangan harus besi ya Oke Lalu langsung kesini Ke panir Ini panirnya menempel semua kan nih Ini yang bikin nanti jadi crispy banget Nah ini sekali aja coatingnya Gak usah dua kali Cukup Oke seperti ini Kita udah punya satu Lalu yang satunya lagi Berantakan gak apa-apa Yang penting dia Tercoating dengan sempurna Oke guys Sekarang kalian lihat Disini udah ada minyak goreng Yang aku siapkan Ini panas High heat Apinya gede Kita lay away Ingat apa Lay Away Kesana Kalau muncrat pun dia muncratnya gak Kita guys Nih guys Tuh Kesana dia muncratnya Kita akan masak dia Sampai golden brown Di api yang lumayan besar Sekarang kesini Aku aja ngintip Hasil curry kita Survei membuktikan Kita buka Wow Look at that Tuh guys Ini namanya curry guys Nih sekarang Lihat lebih deket ya guys Nih guys Tuh Masih berasep Dan kental Banget The perfect curry Sekarang ini kita tutup dulu guys Kita taruh dulu disini Kita akan masak Chicken katsu kita dulu Aku kalau masak ini Pakai sumpit ya guys Saya orang Jepang guys Kita balik guys Look at that Oke guys Sampai chicken katsu nya Golden brown Seperti ini Kita angkat Lalu kita tiriskan Oke masakan kita sudah jadi Sekarang kita ambil dulu nasinya Ini nasinya nasi putih biasa ya guys Bukan nasi yang gimana banget Secukupnya Jadi bikin nasinya jadi setengah lingkaran Lalu kita buka kari kita Sekarang aku akan tumpahkan Kari nya ke sini Bawangnya Wortel nya Bikin warna kari nya itu Jadi lebih hidup guys Aku udah gak sabar pengen makan Oke Sekarang chicken katsu nya Kita ambil disini Kalian sekarang denger Ini adalah chicken katsu yang perfect Crispy Yuk kita buka sekarang ya Kita lihat dalemnya Survei membuktikan Mateng dengan sempurna Glistening white Dia gak terlalu gosong Dia bener-bener perfect Kita potong gini Pas dipotong aja bunyinya tuh udah enak banget Sewek Kita ambil pake pisau gini Lalu kita taro di tengahnya Belum selesai Lalu kita ambil daun seledri Seperti ini Kita roll daun seledri nya Oke Seperti ini Kita potong Ini adalah untuk garnish nya Taruh di atasnya Seperti ini Wow Dan ini adalah Curry Alalau dan Rado Oke guys Seperti yang gue bilang Gue kalo misalkan abis masak tuh Gue sukanya gue foto dulu Buat nanti di Instagram Kita coba foto Pake kameranya Samsung Galaxy J2 Pro Ini bener-bener Art banget nih Art Oke Oke Nah ini buat di Instagram Oke Terus gini Kalo aku bikin cupping vlog Pasti ada thumbnail nya Nah thumbnail itu Harus foto yang terang Walaupun kayak Disini kan di kitchen ini kan Lighting nya mungkin Agak redup Kurang terang Nah kita harus bikin thumbnail yang bagus Kebetulan disini ada Flash depan Oh my god Ini bisa nih ya Bisa nge-vlog Nih recording Heyo what's up my friends Dengan flash depan Jadi dia bisa Di tempat gelap Tau gitu kemarin kita uji nyali Pake ini ya Gelap-gelapan Bikin video vlog horror Gini Sekarang kita akan coba Foto dengan flash depan Kamera depan Samsung Galaxy J2 Pro Buat thumbnail ya guys Gimana hasilnya Bagus kan Ini jarang banget Dipunyai sama smartphone lain Samsung Galaxy J2 Pro ini Bener-bener spesial Untuk selfie Di tempat gelap Ekspektasi gue adalah Dia gurih Kentel Terus abis itu Ayamnya itu luarnya crispy Dan dalamnya moist Empuk Bener-bener Dia fluffy Oke Dan nasinya pulen Kita coba dari Start of the dish nya dulu Yaitu adalah Curry nya Dengan kentang Dan juga onion Survei membuktikan Gila parah enak banget Wow Oke Sekarang kita coba Ayamnya ya Ini guys Ini guys Deketan guys Lihat guys Crispy on the outside Lembut on the inside Oh my god Enak banget Oh my god Enak banget Deketan Dengan ini Crispy nya ya Ini gak soal ya Masing-masing dari item ini Punya rasa yang Oke banget Curry nya Ya Ya curry Gitu loh Manis Buri Ayamnya kan Aku udah kita bumbuin dulu Dengan salt and pepper Dia asin Terus abis itu Bener-bener lembut Compliment banget Sama si curry nya Sekarang pake nasi Hmm Maksudnya gak terlalu lembek Dia pas Thank you guys For watching this Cooking Vlog Semoga kalian suka Dan bikin karya Jepang Kalian masing-masing Dan aku bener-bener Recommend banget Smartphone baruku Samsung Galaxy J2 Pro Buat kalian yang lagi Nyari smartphone Yang bisa selfie Yang bisa vlogging Yang bisa buat foto Instagram Dan social media Dan inget Hemat kuota Karena ada Ultra data Saving Dan punya Ultra power Saving Jadi hemat Baterai gak perlu Dikit-dikit ngecas Dan yang terakhir Ada flash Untuk kamera depannya Jadi kalo vlogging Atau foto di tempat gelap Selfie di tempat gelap Hasilnya pasti bagus Masak Japanese curry Kalian masing-masing Lalu tag gue di Instagram At Gazelcross Kupingin liat Masakan kalian semua Kalo kata pepatah Masakin orang Atau kita masak Untuk orang lain Itu adalah kayak Saying I love you Atau saying Aku cinta kamu Tanpa berkata-kata Jadi kalo kalian punya keluarga Orang tua kalian Kalian sayang sama mereka Masakinlah mereka Karena mereka pasti seneng banget Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe Nonton video gue yang sebelumnya So Keep a small on your face And I will see you guys In the next video Cheers 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 Terima kasih.